Salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hut Koropri ke-47 tahun 2018 di Kabupaten Merauke yang mengusung tema melayani bekerja dan menyatukan bangsa serta subtema dengan semangat Hut Koropri kita tingkatkan kinerja dan pelayanan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di Kabupaten Merauke. Diisi dengan kegiatan ziarah dan tabur bunga dipusatkan pada Taman Makam Pahlawan Trikora yang dilaksanakan usai upacara bandera bertempat di lapangan Kodim 1707 Kamis 29 November. Adapun kegiatan ziarah dan tabur bunga dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Dr. Andes Daniel Pauta dan diikuti para asisten sekda, staf ahli bupati, jajaran pimpinan SKPD, pejabat eselon 3 dan 4, serta perwakilan anggota Koropri dalam lingkup pemerintah Kabupaten Merauke. Dengan pelaksanaan ziarah dan tabur bunga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, serta menembuhkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air di kalangan anggota Koropri pada khususnya. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.